Kita beralih ke informasi lainnya saudara, belasan orang dari SD swasta di Kota Malang mengalami keracunan pada Jumat 2 September. Diduga mereka keracunan setelah mengonsumsi makanan yang didapat dari sebuah acara. Kejadian tersebut dialami oleh belasan orang yang juga termasuk para guru SD swasta yang terletak di Jalan Sudimoro, Kelurahan Mojolangu, dan di Jalan Simpang Kiai Haji Yusuf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jururis kami dari Tribun Jatim. Ada Kuku Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Kuku. Ya, baik rekan Firda. Bisa saya jelaskan bahwa terjadi keracunan masal yang menimpa belasan orang di salah satu SD swasta di Kota Malang. Diketahui SD swasta tersebut adalah SD Muhammadiyah 4, Kota Malang. Perlu diketahui juga bahwa SD Muhammadiyah 4, Kota Malang tersebut memiliki dua bangunan sekolah, yaitu di Jalan Sudimoro, Kelurahan Mojolangu, dan di Jalan Simpang Kiai Haji Yusuf, Kelurahan Tasik Madu, dan kedua SD tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Lawakwaru. Menurut warga sekitar yang tinggal dekat dengan SD tersebut, Yati mengatakan bahwa membenarkan adanya kejadian keracunan masal tersebut. Dia baru, dia mengetahui pada Jumat, tanggal 2 September lalu, pada saat itu ada salah seorang wali sekolah, wali murid, yang menantangi dirinya. Dan wali murid itu mengatakan, banyak guru-guru yang sakit dan tidak masuk kerja. Saya itu, saksi mata, yaitu Yati itu mencari informasi dengan menghubungi salah satu guru, dan guru tersebut mengatakan banyak guru yang tidak masuk karena mengalami keracunan. Dan menurut Yati sendiri, dari informasi guru yang dihubunginya itu, kejadian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 1 September 2022. Jadi saat itu ada seorang alumni SD Muhammadiyah 4 Kota Malang mengundang, mau berangkat sekolah ke luar negeri. Dan kemudian alumni itu mengundang para gurunya itu untuk acara perpisahan. Di acara perpisahan tersebut, alumni itu mengenggarakan acara perpisahan dan mengonsumsi, para guru tersebut mengonsumsi makanan dari acara tersebut. Dan akibatnya dari itu, sebanyak 11 orang keracunan dan masih dirawat di rumah sakit. Dan dari 11 orang itu, sebagian besar adalah guru dan beberapa diantaranya adalah wari murid. Dan menurut penuturan PLTK Polsek Lawu, AKP Anton Widodo, kejadian itu masih didalami oleh unit restrim Polsek Lawu. Dan Anton juga mengatakan bahwa unit Polsek Lawu sudah melakukan penyelidikan dengan mendatangi catering penyedia makanan di acara alumni tersebut. Dari hasil pemeriksaan, keracunan diduga diakibatkan karena masakan yang sudah melewati batas waktu konsumsi atau basi. Begitu rekan firda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!